Buat kalian yang salah jurusan, aku punya pesan buat kalian Kalau milih kuliah itu, dipilih dulu jurusannya Jangan pilih unifnya Kalian tuh kadang suka aneh masalahnya Yang penting unifnya dulu, jurusannya apa aja Yang penting aku bisa masuk UGM Sekarang ngesel ya Sekarang lo ngesel kan Sekarang pusingan Gimana udah masuk di universitas yang dipilih? Tapi pusing Terus gimana kalau kayak gitu? Tapi tenang, video ini tuh sebenernya cuma buat menyadarkan kalian aja Buat membantu kalian untuk memilih nih Gimana nih kira-kira kalian harus melanjutkan kuliah di jurusan yang salah Yang menurut kalian salah Atau kalian mau pindah Nanti aku bakal kasih tips dua-duanya gitu Dari dua pilihan itu Tapi tenang, kalian tuh sebenernya gak sendiri teman-teman Kalian ngerasa salah jurusan tuh gak sendiri Karena ada sebuah penelitian dan survei menunjukkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia Itu merasa salah jurusan Jadi tenang buat kalian Gak usah merasa sendiri Gak usah merasa orang paling sedih di dunia Karena 87% Ya cuma 13% aja orang yang tepat gitu loh Di jurusannya gitu Nah sebenernya kalau kita ngomongin salah jurusan nih Coba deh kita lihat dulu apakah kalian emang bener-bener salah jurusan Atau kalian cuma ngerasa aja Biasanya nih kalau orang-orang yang salah jurusan Kalau ditanya Kenapa kamu pilih jurusan itu? Biasanya gak bisa jawab nih Biasanya cuma kalau jawabnya Ya karena masuk aja di pilihan kedua gitu kan Di SPM-BTM atau pilihan ketiga kayak gitu Gak tau tuh Cuma buat candangan aja Ya akhirnya kalian gak tau apa-apa ketika kuliah gitu Itu bener gak? Ya kan? Biasanya juga nih Kalau anak yang salah jurusan Itu kayak gak punya motivasi hidup gitu loh Ya udah kuliah, kuliah aja Terus ya udah ngikutin aja Apalagi nih kalau kalian yang suka bucin-bucin tuh Suka ngikutin soran dari pacar gitu Pacar kalian pengen masuk di jurusan A gitu Kalian ikut ke A gitu Padahal kalian tuh gak punya basic apa-apa disitu Udah deh keterima semuanya Seneng kan? Happy kan? Ya si pacar kamu ini seneng Kamunya cenengnya di awal doang Setelah jalan pusing gitu Itulah teman-teman Pentingnya kita punya yang namanya passion gitu loh Kita punya yang namanya arah hidup Tujuan hidup kita Jadi paling gak Kalau kalian gak salah jurusan Kalau kalian dikasih pertanyaan Kira-kira planning hidupmu tuh gimana sih bro? Gimana sih kira-kira planning hidupmu ke depan Kalau kamu mengambil jurusan ini? Kamu bakal bisa jawab Kalau kamu gak salah jurusan Tapi ya rata-rata orang masih bingung Rata-rata orang masih punya pemikiran Ah yang penting aku kuliah Nanti kalau masalah ilmu gak bisa Ya lu bisa nyontek Kadang orang-orang Indonesia tuh aneh Mikirnya tuh Ah yang penting aku kuliah Daripada nganggur Daripada gak kuliah Nanti diajak-ajak Makan tuh gengsi gitu loh Jadi kalian gak boleh ya Menjelek-jelekkan orang-orang yang gak kuliah Kalau kalian kuliah itu punya kesempatan Ya lebih besar harusnya gitu loh Jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Bukan malah Hah daripada aku nganggur di rumah jadi beban orang tua Ya mending aku kuliah gitu Tapi kalau kuliahnya salah jurusan itu Dari leban orang tua Coba direnengkan lagi teman-teman Jadi kalian harus bener-bener renungin ya Kalian tuh bener-bener salah jurusan Atau emang lagi malas aja kuliah Jadi jangan sampai ketika kalian lagi banyak tugas Males kuliah Terus nonton video ini Terus kalian ngerasa salah jurusan Gak kayak gitu konsepnya Karena gak ada jaminan ketika kalian Pergi dari jurusan kalian sekarang Terus ke jurusan yang baru Kalian bakal lebih bahagia Ada loh orang yang lebih sengsara Jadi coba direnengin baik-baik teman-teman ya Apa kalian itu cuma gara-gara bosin doang Atau kalian cuma males doang kan Nah kalian akan dihadapkan dengan Dua pilihan besar Pilihan besar yang pertama adalah Kalian tetap stay di jurusan kalian sekarang Yang kalian rasa gak cocok dengan kalian itu Atau pilihan yang kedua adalah Kalian milih jurusan yang baru Itu sama-sama punya positif dan negatifnya tuh Nah kita mulai dari seumpama kalian memilih Untuk pergi dari jurusan sekarang Dan memilih jurusan yang baru Sebenernya gak masalah Tapi kalian itu harus inget Ada konsekuensi yang harus kalian tanggung Nah kalau kalian milih Pengen pindah jurusan Berarti kalian harus belajar lagi Ingat ya Belajar SBMPTN tuh gak cukup cuma satu malam Gak kayak kalian mau UTS atau UAS Kayak gitu ya Jadi belajar ini memang harus disiapkan Mateng-mateng Karena saingan kalian tuh gak cuma Satu sekolah kalian Satu jurusan kalian Bahkan orang-orang yang udah tua-tua Kating-kating kalian yang ngerasa salah jurusan juga Itu biasanya juga ngikut tuh di SBMPTN gitu Jadi kalian terus persiapkan itu dengan mata Konsekuensi yang selanjutnya adalah Seumpama nih Konsekuensi terburuknya Kalau kalian gak lolos di jurusan ini Ya kalian bakal rugi waktu Rugi waktunya gimana? Ya iya dong 2 semester buat belajar SBMPTN Dan gak lolos Berarti rata-rata fokus kalian tuh ke SBMPTN Kalau gak lolos berarti 2 semester nih Ngapain kalian gitu loh Kecuali kalian bisa menyimbangkan ini Tapi kan kalian gak suka jurusan itu Kalian tuh gak nyaman sama jurusan itu Gimana mau pelajarin kan gitu Ya rugi waktu Rugi uang juga Ingat deh Jangan jadi beban keluarga Selanjutnya Seumpama kalian memilih Pilihan untuk tetap stay Ada gak sih kak Cara biar tetap nyaman Dan tetap lulus dengan jurusan yang sekarang Walaupun kita itu gak suka Sebenernya ada beberapa tips ya teman-teman Yang pertama Kamu bisa cari teman yang memang bener-bener bikin kamu nyaman gitu loh Jadi kalian bisa nyari teman yang bener-bener bisa bikin kalian happy Karena Kalau kalian udah gak suka sama jurusannya Atau kalian tuh gak suka sama matkulnya Setidaknya ada teman yang bisa Ngasih insight ke kalian Atau ngasih pelajaran itu Dengan penyampaian yang berbeda Mungkin dengan nongkrong Atau mungkin dengan kalian ngopi bareng Belajar bareng Kalian bisa dapetin ilmu-ilmu itu Dengan baik Sama seperti konsep peribahasa Jawa nih teman-teman Witing Trisno Jalaran Sekokulino Jadi sumpahnya nih Kalian emang dulu gak suka banget nih sama jurusan ini Tapi kalau kalian mencoba belajar 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 ya Siapa tau Kalian bisa jatuh cinta sama jurusan kalian Kan dicoba dulu Gak ada salahnya kan Selanjutnya Lihat jurusan kalian sekarang Itu dari sudut pandang yang baru Jadi kalau kalian melihat dari sudut pandang yang bosen Gak suka dan sebagainya Coba deh Lihat dari sudut pandang orang yang bener-bener suka sama jurusan itu Coba cari teman yang emang suka banget Passion banget gitu Tanyain ke mereka Eh kamu tuh suka jurusan ini karena apa sih gitu Mungkin jawaban-jawaban mereka itu bisa memberikan ketenangan Dan bisa memberikan insight atau pencerahan baru buat kalian Sedangkan kalian tuh mencoba dari hal-hal yang kalian anggap negatif Dilihat dari hal-hal positif Itu penting banget Positive vibes itu penting banget teman-teman Jadi aku ngasih saran ke kalian ya Jangan selalu melihat segala sesuatu tuh dari sisi negatifnya Gak selamanya itu buruk Tapi pasti ada sisi positifnya juga Tips selanjutnya adalah cari peluang teman-teman Jadi contohnya ini Kalau jurusanku ya Jurusanku ini bisa dikatakan Kalau kalian menganalogikan aku salah jurusan Ya ini gak apa-apa Nah ini contoh dari aku sendiri nih Kan jurusanku PSDK Pembangunan sosial dan kesejahteraan Tapi kok kerjaanku sekarang bikin-bikin video ya Kok kerjaanku sekarang mainin Youtube ya Mainin sosial media ya Itu ada hubungannya gak sih Banyak orang yang ngomong Gak ada hubungannya sama sekali Tapi lihat teman-teman Jurusanku kan ngomongin tentang Pembangunan sosial gitu Secara tidak langsung Dengan video ini kan adalah Prinsip dari Pembangunan sosial Jadi kan aku membangun Masyarakat juga Memberikan ilmu ke masyarakat Itu kan salah satu Hal yang ditujukan Untuk membangun manusia gitu Jadi secara tidak sadar Aku tuh udah mencari peluang nih Di jurusanku Oh ini aku bisa kembangkan Tapi dengan skill ku yang sekarang Aku bisa manfaatkan ilmu yang aku pelajari di kuliah Katakanlah aku gak suka sama jurusannya Tapi aku juga bisa kolaborasikan Dengan apa yang aku suka Karena di dunia ini Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat Jadi gitu aja buat kalian Silahkan direnungkan lagi Kira-kira kalian itu emang Bener-bener salah jurusan Atau lagi males kuliah aja gitu ya Nah buat kalian yang punya pertanyaan Atau syaran video Kalian bisa komen Di kolom komentar Dan disini Dan Negeri Sadewa Thank you banget Udah nonton video sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, subscribe Ben See you